eh Pak ini jadi nih batunya ini nih kebanyakan tuh gambarnya tuh berupa kemaluan lelaki ya Pak iya kemaluan lelaki ya kolon ini tarik lurus itu kibrat itu Pak ini ke arah Ka'bah Pak ini nanjangnya sih nggak nggak jauh Pak Cuman curam ini enak Pak ini biasa nih Pak ini ini lakon ini biasa udah naik sini sih hidup itu seperti tanjahan harus kita lewati nanti akan kita melihat keindahan yang Allah cistakan ini mau naik kecadi ceto nih kalau daftar dikasih ini tanda ya Pak ini oh ini sebagai tanda ini juga bahwa yang cepat wisata untuk pada ibadah juga sip oh Pak eh nih udah mau naik nih kita kerja di ceto nih nih ini pagi-pagi turam juga nggak baik katanya kalau nggak capek jalannya mundur katanya kalau nggak capek jalannya mundur Pak gitu ini dari kuncennya nih lumayan nih Pak ini nanjangnya sih nggak nggak jauh Pak Cuman curam ini enak Pak ini biasa nih Pak ini ini lakon ini biasa udah naik sini sih asli nggak capek sih Pak Cuman ngos-ngosan Pak ini ini kayak apa ya trackmail tuh ngecek jantung nih Pak ini misalnya gitu tuh ada trackmail nanjak tuh kalau cek jantung tuh waktunya sampai sama kayak cari barbudur lah ya iya nah itu ada itunya tuh mas ini kiblat eh ini dari sampai sana itu nanti lulus ini kiblat nih dari pintu masuk ini nih lalu sana buatin lurus ke apa dong ya sana kiblatnya oh kiblatnya sana oh coba pakai kompas itu ada aplikasi oh ini emang berarti ini buat tempat ibadah muslim juga ya iya ada dua iya ada dua dua apa ya persepsi dua persepsi ya itu ada itu mas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sampai selesai kakinya gempitar baik banyaknya curang banget baik ini kakek gempeternya kita mau berat badan gimana? Alhamdulillah nih Pak, di jadwal raga nih, habis nih makan banyak kita kita lihat culiner Coto yang mana yang paling atas itu yang dicotonya berarti? Cotonya yang digunsi atas itu berarti untuk digunsi disusikan untuk khusus yang mengambil si Aroh oh, untuk si Aroh berarti makam dong ya? bukan makam oh, bukan makam juga bukan pertapaan Rakyat 5 Pertapaan, Rakyat 5, hampir paraian Hindu Islam di sini di bangun sekitar abad 14-15 di sana tuh biasanya kalau dibuka buat apa Pak? buat yang sembahyang itu? sembahyang itu maksudnya? maksudnya di sini kepercayaan oh maksudnya kepercayaan ya? jadi segala agama boleh? boleh, di sini masih ada kemahatan, kemahatan agama oh ada semua dunia? maksud muslim atau gini? oh dibukanya hari apa aja Pak? dibukanya kalau mau yang membutuhkan kebayang dibuka kalau wisata biasa dibuka obatnya izin ya? iya oh nah itu Pak itu, jadi di atas tuh bisa buat tempat ibadah ya maksudnya ibadahnya dengan kepercayaan masing-masing tuh semua agama bisa buat jiarah lagi kalau gitu eh Pak ini masih naik lagi tuh ke atas lumayan juga nih Pak pak makasih ya Pak jangan, mari, mari, mari coba menaikkan dulu ya Pak gimana, gimana? coba kain ini ada di bagian Pak ini jelas sedikit Pak Lora Pak Lora, kasih lalu coba di sini biar Pak E maen paham kalau itu yang lama ya ini kan yang dibukar yang baru warnanya kan beda kan yang lama itu yang yang batuan yang yang dulu, yang lama kalau ini kan bugaran berarti kalau yang lama ini kononnya itu batu meteor gitu ya Pak Lora ya mungkin gitu katanya orang-orang yang ada kononnya lah, ini kan kita cipta konon ya kan ini palanya emang nggak ada Pak memang hilang ini kan masih tulisan-tulisan zaman kelihatan oh ini sebenarnya ada tulisan ini nih Pak Sekerta mungkin ya eh Pak ini jadi nih batunya nih kebanyakan tuh gambarnya tuh berupa kemauan lelaki ya Pak iya, kemauan lelaki ya Pak iya, kemauan lelaki ya Pak iya, kemauan lelaki ya iya, nggak paham sih kurang paham kalau masalah itu nanti bisa tanya ke penjaganya ke masalah itu iya, benar juga ya ngulauan lelaki itu ya tapi ya benar betul iya, boyak pala yang hilang juga ya iya, karena kemauan lelaki ya iya, karena kemauan lelaki ya iya, 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 iya Terima kasih telah menonton Alhamdulillah nih Pak E nih Kita udah sampai nih di candi utamanya nih Candi cetonya ini ya Pak Lurah ya Ini Kanonnya nih maksudnya Kayak berupa Mirip ke Abah gitu ya Pak Lurah ya Dan dianjurkan tuh Kita kalau kesini nih bisa kelilingin nih Dengan jumlah yang ganjil Gitu ya Pak Lurah ya Benar ya Pak E ayo Bisa jalan nih ritualnya nih Muter tujuh kali nih Jadi kalau kata orang Jawa itu Tujuh kan pituh tuh Pitulungan ya Jadi Pertolongan lah Nih disini kita niatin untuk Kita selalu Dapat kemudahan untuk Pertolongan Allah lah Jadi kita niatnya untuk Mendapat pertolongan Kemudahan dalam mendapatkan pertolongan Allah Kita ikutin Bosnya Om Gogon Sendalin lepas Karena ini tempat di badak Nggak boleh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Tentu 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 Hei Pak E nih Ini dari pintu Gapura-gapura ini Gapura E bilangnya ya Apa pintu lah ini ya Egon Gona Ini Gapura-gapura pintu nih Pintu gerbang Ini kayak pintu gerbangnya gitu ya, Pak E ya. Ini nih, kononnya ini tarik lurus itu kibrat itu Pak E, ke arah Ka'bah, Pak E ini. Jadi lurus banget itu tuh. Sama kayak seperti apa ya, kayak di tarik itu loh, itu kononnya juga gitu tuh. Sekarang lurus itu, ke arah Ka'bah gitu. Jadi ini emang ada artinya juga ya, candi-candi gitu ya. Oke Pak E, ini ya cerita jalan-jalan di Candi Ceto nih. Moga bermanfaat ya, buat Pak E dan Ma'e. Dan jadi inspirasi untuk bisa ikut jalan ke sini nih, mengunjungi wisata Candi Ceto ini. Oke Pak E, sip! PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton